Presiden Jokowi kembali membuat heboh dengan beberapa rencana pembangunan megaproyek masa depan yang sangat modern. Apa saja megaproyeknya dan kapan proyek ini akan rampuh? Mari kita bongkar! Yang pertama, kita mulai dengan megaproyek pemindahan Ibu Kota Negara. Di tahun 2022, proyek yang bernama Ibu Kota Negara Nusantara ini kian nyata. Proyek ini memasuki babak baru pasca ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUUU IKN menjadi Undang-Undang IKN dalam rapat paripurna DPR RI. Pembahasan UUU ini terbilang cepat karena hanya menghabiskan waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021 hingga disaakan 18 Januari 2022. Dalam Undang-Undang ini tertulis bahwa IKN Nusantara akan dibangun di Panajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pasal 6 Undang-Undang IKN mengatur lebih lanjut cakupan wilayah IKN meliputi wilayah daratan seluas 256.142 hektare dan wilayah perairan laut tingkat luas 68.189 hektare. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan anggaran pembangunan IKN akan dimasukkan pada klaster penguatan pemulihan ekonomi yang alokasi anggarannya ditetapkan sebagai Rp178,3 triliun. Dalam mega proyek pemindahan ibu kota, istana negara menjadi infrastruktur utama yang wajib ada. Komplek istana negara akan dibangun di lahan luas 100 hektare. Dari rencana sebelumnya yang hanya 55 hektare, untuk kawasan pemukiman, Kementerian PUPR akan membangun 100 ribu rumah. Ada pun total target populasi yang akan tinggal di IKN Nusantara mencapai 320 ribu orang hingga tahun 2045, sehingga membutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100 ribu unit rumah. Kementerian PUPR juga sedang membangun bendungan yang diperlukan untuk menunjang pasukan air bersih bagi masyarakat di IKN Nusantara. Bendungan yang saat ini tengah dibangun adalah bendungan Sepaku Semoy, yang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasar Utara. Bendungan ini telah dimulai konstruksinya sejak Juli 2020, dan nantinya akan rampung pada tahun 2023 mendata. Bendungan yang memiliki daya tampung 10 juta meter kubik ini, dapat memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik, serta dapat mereduksi banjir sebesar 55 persen. Kementerian PUPR juga sementara mengerjakan proyek jalan lingkar Sepaku demi memperlancar akses dari balik papan ke pusat IKN. Jalan lingkar ini dirancang sepanjang 5,77 km, terbagi menjadi tiga segmen, yakni segmen 1, 1,75 km, segmen 2, 1,85 km, dan segmen 3, 2,17 km. Selain itu, Kementerian PUPR akan membangun jalan tol yang menghubungkan Bandar Sultan Aji Mohamad Suleiman Sepinggan dengan IKN sepanjang sekitar 47 km. Semoga saja proyek IKN Nusantara ini benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat ya BD Geeks, bukan hanya pemerintah. Selaras dengan mega proyek IKN Nusantara, proyek Rumah Sakit Internasional juga telah resmi dibangun. Rumah Sakit Internasional Bali terletak di kawasan wisata Sanur, Denpasar. Rumah sakit ini akan dibangun dalam 4 fase, mulai 2021 hingga 2032, ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2021. Selain mendorong potensi wisata, pembangunan rumah sakit berskala internasional ini akan meningkatkan masuknya investasi ke dalam negeri di sektor kesehatan. Adapun pembangunan rumah sakit masa depan ini dapat realisasi berkat kerjasama dengan Mayo Clinic, sebuah perusahaan medis ternama asal Amerika Serikat. RSI Internasional Bali sendiri dibangun dalam kawasan ekonomi, khusus kesehatan Sanur di atas lahan seluas 41,3 hektare. Fase pertama, pembangunan akan meliputi healthcare 1 dan 2 seluas 5 hektare, Etnomedical Botanic Garden seluas 5,3 hektare, Retail Village 1 hektare, dan UMKM Center 0,5 hektare. Pembangunan fase pertama ditargetkan kelar pada 2023. Sementara itu, untuk fase kedua, pembangunan pusat kesehatan ini meliputi Bali Beach Hotel seluas 3,1 hektare, Bungkano Convention Center seluas 2,1 hektare, serta Parking Hub yang terbagi 3 wilayah masing-masing 1,1 hektare, 0,9 hektare, dan 0,3 hektare. Tauan kedua ini diharapkan beres pada 2026. Fase ketiga, yang ditargetkan selesai pada 2029, akan mencakup pembangunan healthcare 3 seluas 2,5 hektare, Bali Beach Resort seluas 5,2 hektare, dan healthcare 6 seluas 1,2 hektare. Fase keempat yang akan selesai pada 2032, akan meliputi pembangunan Bali Beach Garden seluas 2,7 hektare, kawasan hotel berbintang 1,7 hektare, kawasan komersial 1,1 hektare, dan healthcare 5 seluas 1,4 hektare. Rumah sakit yang memiliki konsep health tourism ini, mengelaborasi potensi di berbagai sektor, yaitu kesehatan dan sumber daya alam, manusia, serta budaya Indonesia. Dengan gagasan ini, masyarakat yang semula melakukan pengobatan keluar negeri sambil berwisata, dapat dilakukan di tanah air, mengingat Bali memiliki segalanya, baik budaya, infrastruktur, dan terkenal hingga kemancaan negara. Oh iya bedikers, mega proyek ini akan menjadi destinasi wisata kesehatan pertama di Indonesia loh. Sayangnya, belum ada informasi terkait berapa total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan proyek ini. Nah, selain destinasi wisata kesehatan pertama, pemerintah juga akan membangun tuang bawah laut pertama di Indonesia. Masih ingat dengan proyek IKN Nusantara yang dibahas di awal tadi? Nah, Ibu Kota Baru ini nantinya akan tersambung dengan proyek tol bawah laut yang melewati teluk balikpapan. Pembangunan tol bawah laut ini bukan hanya cuma gaya-gayaan aja ya bedikers. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kawasan lindung. Selain itu, kehadiran tol bawah laut juga bertujuan untuk memudahkan akses logistik. Agar memiliki jalan terdekat menuju proyek IKN untuk membedakan proses pembangunan, panjang tol ini sekitar 47 km. Dan untuk panjang terowongannya diperkirakan mencapai 1 hingga 1,5 km. Tel bawah laut atau disebut juga sebagai Submersible Crossing ini akan menjadi penghubung antara balikpapan dan Samarinda ke IKN Nusantara. Meskipun lokasi tempatnya masih disiapkan dan angkarannya juga belum ada dalam APBN 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!